kesehatan skin barrier itu udah ada pokoknya harus bener-bener dijaga banget karena itu menurut aku adalah fondasi kulit dan sekian banyak produk-produk skincare yang pernah aku coba paling banyak ya aku nemuin itu triple hyaluronic acid tapi ini 7 gila ngasih hello guys welcome back so di video kali ini aku mau spill ke kalian produk skincare dari korea yang lagi aku pakai belakangan ini kayaknya aku udah lama banget ya nggak spill atau nggak sharing ke kalian soal skincare-skincare korea so ya ini nama brandnya adalah commonlabs guys jadi aku yakin sih monster dari kalian baru denger brand ini karena aku pun baru tahu brand itu belakangan ini aja padahal guys tau nggak sih di korea tuh commonlabs ini udah terkenal banget dari sekian banyak produk skincare dari korea nih aku tertarik banget nyobain commonlabs ini kenapa coba karena si commonlabs ini tuh sangat-sangat berfokus pada vitamin guys kalian pasti udah tahu dong vitamin itu adalah salah satu unsur yang penting banget nih untuk menutrisi kulit biar fondasi kulit itu jadi lebih sehat nah commonlabs ini tuh punya beberapa varian guys jadi nggak cuma satu varian aja jadi bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan kondisi kulit kalian dia tuh udah beberapa varian yang pertama itu vitamin B dia khususnya untuk hydration dan juga moisture udah gitu vitamin C kalian nggak usah tanya lagi kalian pasti udah tahu vitamin C untuk brightening udah gitu vitamin E dia fokusnya untuk calming jadi buat kulit yang acne prone skin nih ini pasti cocok banget pakai vitamin E ini dan yang terakhir ini adalah multivitamin dia tuh fokusnya untuk anti-aging dan juga balancing dan untuk memperkuat skin barrier juga bagus banget untuk pakai multivitamin ini nah kalau yang untuk multivitamin ini dia tuh punya dua produk ada yang dual vita gabungan antara vitamin C dan juga I dan juga triple vita nah kalau triple vita ini gabungan antara vitamin B C dan juga I Oke karena aku sadar umur dan di umur aku sekarang tuh mulai butuh nih asupan skincare yang berbau-bau anti-aging dan belakangan itu aku lagi punya masalah sama sering banget muncul yang namanya beruntusan ah skin barrier aku tuh lagi jelek banyak banget gitulah pokoknya belakangan ini ya jadi aku mutusin untuk nyobain produk dari kamenai ini variannya multivitamin guys karena untuk variannya multivitamin ini dia tuh komplit banget kandungannya ada vitamin B C dan juga I dan bener-bener kayak apa ya aku lihat ingredients itu bener-bener bisa untuk memperkuat skin barrier kesehatan skin barrier itu udah ada pokoknya harus bener-bener dijaga banget karena itu menurut aku adalah fondasi kulit aku pakai tiga produk dari common life yang pertama adalah tonernya dan ini tahu enggak sih guys ingredientsnya ya pertama ada tujuh tipe hyaluronic acid tujuh guys bayangin deh ya dan sekian banyak produk-produk skincare yang pernah aku coba paling banyak ya aku nemuin itu triple hyaluronic acid tapi ini tujuh gila enggak sih jadi kalian bisa bayangin se-amazing apa dan aku tuh bisa nganggap si toner itu sebagai booster karena dia tuh bener-bener bisa ngebantu untuk melembabkan kulit dan juga prepare kulit kita nih biar skincare selanjutnya bener-bener bisa menyerap sempurna kedua dia tuh mengandung PHA jadi buat aku yang punya masalah kulit kayak dark spot dan juga warna kulit gak merata ini aku suka banget dan seneng banget punya toner yang emang punya kandungan PHA karena dia tuh bisa ngebantu untuk soft exfoliating tanpa ngasih efek hard atau iritasi di kulit terus ada propolis juga yang bisa ngebantu untuk menutrisi kulit biar kulit tuh enggak gampang kusam jadi seperti yang udah aku mention di awal tadi si toner ini tuh amazing banget karena dia tuh bisa melembabkan iya udah gitu soft exfoliating juga iya menutrisi kulit juga iya untuk kandungan tonernya ya dia tuh juara guys pokoknya bagus banget terus ngomongin masalah tekstur nih guys dia tuh teksturnya watery jadi gampang banget nyerep di kulit dan belakang ini tuh aku udah jarang banget aplikasi toner pakai kapas jadi tuh aku seringnya aplikasinya itu langsung dari tangan gitu guys jadi aku keluarin di tangan udah gitu aku tap-tap langsung ke seluruh wajah after feelnya tuh dia ringan banget di kulit dan juga nggak lengket sama sekali jadi kayak bener-bener water best banget guys terus wanginya juga enak guys dia tuh bukan tipikal skincare yang wanginya kayak parfum menyengat gitu loh guys kebanyakan produk-produk skincare dari Korea kan adalah yang menyengat-menyengat gitu tapi ini enggak sama sekali dia tuh wanginya lebih ke herbal tapi tuh masih seger karena ada hin-hin wangi citrusnya gitu guys Oke setelah selanjutnya adalah triple Vita balancing mask jadi ini tuh inggrindisnya juga sama-sama bagusnya ada 6 tipe hyaluronic acid manuka honey terus ada bentain juga pokoknya nih ya inggrindisnya itu bener-bener kayak difokuskan untuk melembabkan mengencangkan dan juga meningkatkan elastisitas kulit jadi nih otomatis ya meminimalisir sama yang namanya garis halus untuk esensinya dia tuh tipikal gel dan isinya tuh banyak banget guys esensinya jadi sisanya ya bisa dipakai di leher dan juga di tangan terus kalau aku ngomongin masalah bahan maskernya dia tuh tergolong tipis dan juga unik karena menurut aku dia tuh bertekstur kayak net gitu loh guys jadi mempermudah untuk penyerapan esensi dalam kulit jadi kayak lebih optimal pokoknya dan seperti biasa untuk masker aku diimin sekitar 15-20 menitan dan after lepas nih guys after dilepas ya aku langsung ngerasain kulit tuh auto lembab banget dan juga plumpy terus karena memang formula dari masker si Kamen Laps ini tuh menurut aku rich banget jadi untuk maskeranya cukup 1-2 kali dalam seminggu aja udah cukup banget Oke next ini adalah krimnya ini nggak kalah juara dibandingkan yang dua produk yang tadi guys dia tuh kandungannya ada 8 tipe hyaluronic acid udah gitu ada ceramide dan juga squaline jadi memang bener-bener difokuskan untuk ngebooster skin barrier dan juga diposturizing jujur nih ya krim ini tuh adalah salah satu jalan ninja aku kalau aku pengen benerin skin barrier aku teksturnya tuh creamy warnanya kuning pastel gitu tapi walaupun krim ini ya tapi pasti ben di wajah dia tuh kayak langsung melting gitu loh jadi enak banget pas diblendnya terus kalau ngomongin masalah wanginya dia tuh mirip-mirip kayak toner yang tadi guys pas beres apply si krimnya di kulit tuh emang kerasa sedikit lengket dan juga lumayan heavy cuman setelah didilmin beberapa menit ya si krimnya itu kayak nyerep gitu di kulit jadi jauh terasa lebih nyaman dan yang paling penting sih dia nggak bikin greasy dan untuk lengketnya nih dia tuh bukan sensasi lengket yang berlebihan parah ini masih oke guys terus yang paling aku suka lagi nih guys setiap pagi ya kalau malemnya aku udah pakai krimnya ini nih Aduh kulit tuh pas ngaca nih ya kerasa lebih super hydrated banget jadi itu dia bener-bener bisa ngelok kelambahan kulit tuh selama semaleman aku udah pakai skincare dari common labs itu sekitar dua mingguan dan I love it guys walaupun memang kalau urusan garis halus gitu ya belum kerasa signifikan banget yang namanya juga kan skincare butuh proses dan biasanya kalau untuk perubahan garis halus atau enggak yang berbau-bau anti-aging gitu ya baru kelihatan banget signifikan itu di minggu ke-6 sampai minggu ke-8 guys tapi aku yakin progresnya menuju ke sana itu ada karena nih ya selama dua minggu ini aja aku pakai skin care-nya aku merasa kulit tuh jadi jauh lebih lembab nggak cepet kering dan juga ya masalah kulit aku yang berutusan tadi nih udah mulai teratasi karena aku merasa skin barrier aku tuh udah mulai membaik jadi bisa dibilang selama dua mingguan ini tuh aku merasa fondasi kulit aku nih jadi lebih sehat aja gitu guys so guys kalau kalian lagi nyari skin care emang fokusnya untuk anti-aging atau juga memperkuas skin barrier kalian boleh coba banget nih si common labs yang multivitamin ini karena itu bener-bener kayak bagus banget ya itu premium juga ingredientsnya terus nih kalau misalnya kalian emang pengen fokusnya kayak ah pengennya cuma untuk melembabkan aja atau mencerahkan atau fokusnya untuk jerawat aja kalian boleh coba varian common labs yang lain terus yang paling penting kalian bisa mix and match juga guys jadi nih misalnya tonerutnya kalian pakai multivitamin terus sip mask-nya atau nggak serumnya kalian bisa pakai yang vitamin B vitamin E atau nggak vitamin C nya sendiri jadi sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kulit kalian buat kalian yang pengen cobain atau nggak kalian pengen kepo nih produk-produk apa aja sih dari common labs kalian langsung aja mampir ke deskripsi bawah aku bakalan taruh linknya so thank you so much for watching guys and I'll see you on my next video bye bye